. 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 buntar, membalom mulai disidangkan. Sidang perdana terdakwa Cehium alias Abu Sofyan dan Sony berlangsung di pengadilan negeri Tanjung Pandan, pada hari Selasa tanggal 2 November tahun 2021. Sidang tersebut mengagendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Kejari Belitung. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Himelda Sidabalok, JPU Kejari Belitung Beni Pranata membacakan dakwaannya. Keduanya didakwa dengan pasal tunggal, yakni pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Sebab mereka telah melakukan aktivitas penambangan tanpa izin usaha pertambangan IUP, izin usaha pertambangan khusus IUPK dan izin pertambangan rakyat IPR. Selain itu keduanya tidak memiliki surat izin penambangan batuan SIPB izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan izin usaha jasa pertambangan. Setelah mendengar dakwaan dari JPU Kejari Belitung, kedua terdakwa mengaku tidak keberatan. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak empat alat berat jenis eksavator dan belasan peralatan tambang timah diamankan Subdit V Dit Tipiter Bares Krim Mabes Polri. Barang bukti itu diamankan saat rahasia tambang di kawasan hutan air buntar, Kolong Dinamo Kecamatan Membalong, Sabtu, 24.4. Selain itu, tim Bares Krim Mabes Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang pekerja. Untuk sejumlah barang bukti, diamankan di barak Polres Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Redaksi TV Online Belitung Televisi Berita melaporkan.